Ini sekitar 250-nya terap panjang ini. Ini adalah gua Jepang terbesar di Pulau Timor. Letaknya di Bukit Fatusuba, Kampung Bonen, Desa Bau Mata, Kecamatan Taibenu, Kebupaten Kupang. Gua ini memiliki pintu masuk yang kecil, namun di dalamnya terdapat 21 kamar berukuran besar, termasuk kamar khusus yang dahulunya ditempati oleh Panglima Perang Jepang sebagai ruang kerja dan ruang tidur. Gua ini diperkirakan dibangun pada tahun 1942 saat Jepang menguasai Pulau Timor Barat. Gua ini dijadikan sebagai sarang senjata mesin dan mortir, juga sebagai gudang amunisi dan minyak kendaraan tempur. Pada tanggal 14 Februari 1941, pasukan Jepang tiba di Kupang. Pendaratan pertama dilakukan di muara sungai pantai Oepaha. Kedatangan mereka sempat mendapat perlawanan dari pasukan sekutu yang terdiri dari gabungan tentara Portugis, Australia, dan Belanda. Namun dua resimen Jepang dari Batalion 228 dengan kekuatan 4.000 personel berhasil memukul mundur pasukan sekutu. Saat itu Jepang juga membawa serta lima buah tank untuk mendukung gerakan pasukan infanteri mereka. Sebulan kemudian sekutu angkat kaki dari Kupang karena kalah jumlah pasukan dan peralatan perang. Setelah berhasil menduduki Kupang, jumlah pasukan Jepang terus bertambah hingga mencapai 32.000 personel. Di saat yang sama, Jepang mulai membangun benteng-benteng pertahanan sebagai langkah antisipasi jika sekutu kembali ke Kupang. Salah satu gua yang dibangun adalah gua di Bukit Fatusuba. Dari cerita warga setempat, gua-gua ini dikerjakan oleh tenaga Romusa yang kebanyakan didatangkan dari Pulau Rotendau dan sebagiannya lagi dari Amarasi. Ini kolam pemandian dari Tentara Jepang. Coba ke arah ke sana. Ini. Aduh, aduh. Oke. Lihat saja. Oke, ada situ. Jadi, ini sebetulnya tanah, batu dan tanah. Mereka pahak untuk membentuk kolam pemandian. Sekali kita tahu bahwa pasukan ribuan sekali, ya, ribuan pasukan, ribuan pasukan, apa, tentara Jepang. Dan ini kolam pemandian mereka. Ini batu dan mereka pahak. Ini pahatan, ini bentuk pahatan ini. Lalu sampai di sana. Ini kolam pemandian, lihat. Ini bentuk. Ini dipotong. Ya, tanahnya dipotong dan karena sudah, ya, hampir 80 tahun sehingga sudah mengeras jadi seperti batu. Ya, ini gagas sekali. Ya, ini kolam pemandian dari Tentara Jepang. Dia ada di Kampung Bone. Yuk, mari berwisata di Kampung Bone. Buah peninggalan Jepang ini, menurut informasi orang-orang tua, di dalamnya ini, ini mulutnya kecil sekali, tapi jalannya sangat luas. Ini sekitar 250 meter panjang ini. Oh, jadi yang pendek dari bagian pintu masuk, ya, tapi di dalam ini atasnya lebih kecil. Ya, itu sekitar panjang sekali. Ini panjang, panjang. Ini menalik. Kita sudah bisa tegak. Jalur ini yang menghantar kita ke atas bukit. Nanti ada tangga sekitar 20-an tangga. Ya, teman-teman ini, ini gua yang banyak sekali, ya, puluhan kamar di dalam. Dia berkelok-kelok, ya, membentuk labiring. Ya, kiri dan kanan. Dan banyak juga simpang. Ini, ini simpang. Wah, ini gua yang luar biasa banyaknya jumlah kamarnya di dalam. Ya, ya, itu. Itu masih panjang sekali. Hampir, ini kalau ditelusuri hampir, ya, satu kilo. Satu kilo. Ya, cedak. Cedak. Nah, oke, ini dilihat saja, ya. Kamar ini luar biasa. Ya. Ini masih di dalam gua yang satu, yang sama, dengan tempat yang sangat indah sekali. Ya. Mari-mari, ya. Itu entah tempat untuk air atau bagaimana, kayak kamar mandi begitu, ya. Yus. Kamarnya, kan. Asli sekali. Ya, kamarnya ini. Ya. Yom. Bagaimana? Kita simpang, ini, ini juga. Ya, kamar simpang kiri-kanan. Nih. Udah, habiskan. Ya, habiskan. Wish. Wow. Ya, jadi, teman-teman, ini gua ini. Satu gua ini dengan, ya, puluhan. Puluhan kamar. Terongannya pun juga panjang sekali. Membentuk labirin-labirin. Ya. Ya. Kalau kita tidak... Ini kita bisa... Kita bisa salah. Untuk. Ya, harus dituntun oleh, ya, anak-anak atau penduduk lokal ini. Tempatnya bagus sekali. Ya. Kalau tidak dituntun, kita bisa salah. Untuk pintu keluar itu, Kita keluar ke sana, kan? Salah ke sana, Pak. Wah, ini. Ini ada air, saya. Kita, itu, Pak. Ini air. Ini dari baru, Pak. Cocok, ke sini. Wah, kamarnya bagus sekali. Oh, ini tempat yang sama juga. Kamar yang sama juga, Kayak tempat timbar air. Ya. Tapi dia bersih. Ya, bersih, ya. Soalnya sudah sudah bertahun-tahun. Soalnya, dia... Wow, lihat. Terus itu, Pak. Ya. Wow. Tempat air. Ini ada beberapa kamar yang konstruksinya sama seperti ini. Selalu di ujung... Ya, ujung dari kamar itu selalu ada tempat untuk air. Entah ini, ya, seperti bak begitu. Digunakan untuk apa, kita tidak tahu. Ya. Sudah, Pak. Ya, disi. Oke. Ini pintu keluar. Oh, gagak sekali, kan? Ya, pintu keluarnya. Ya. Ya. Satu gua dengan labirin, jumlah labirin yang begitu banyak sekali. Kiri, kanan, lorong-lorongnya, dan kamar-kamar. Ya. Puluhan kamar di dalam. Dari satu gua ini. Ini tempat yang gagak sekali, ya. Teman-teman yang mau datang, ya, yang suka tantangan, bisa menjelajahi gua ini. Satu gua dengan puluhan kamar membentuk labirin-labirin. Kalau tidak dituntun, kita bisa kesasar, ya. Ya. Wajibat dari tenau, ya. Oke, itu luar biasa. Kita masuk sekitar 10 meter, kita harus jongkok. Ini mengeras konstruksi yang luar biasa. Teknologi jaman itu. Ini tanpa teknologi, tapi hasilnya luar biasa. Itu, bayangkan siapa, ya. Coba over it. Itu, dumpung kamar ini gagak sekali, Pak. Mana? Itu kamar, nanti di ujungnya itu ada kayak tempat air. Nah, itu. Kesan lagi. Coba sentri kesannya. Itu. Lorong. Dan itu, apa? Dia panjang sekali. Berbelok-belok. Ini kota masih sedikit. Eh, coba-coba pakai atasnya. Nah, ini. Over, kesana. Nah, ya. Oh, jadi dia ber, ini, ya. Iya. Ada simpang kiri-kanan. Berbelok-belok. Ini, Pak. Lihat, tuh. Itu ada juga? Iya. Di situ, ke dalam. Kita ke sini. Ini sudah kayak garam. Iya, ini. Lihat, tuh. Wih. Coba, Pak. Coba di situ. Loh, biasa. Wah, lihat. Ada lagi ke sini? Iya. Pak, bayangkan saat konstruksi. Loh, biasa. Iya. Dan ini orang-orang rote. Ribuan orang rote. Saya datangkan untuk kali ini, Pak. Coba ke sana lagi. Wih. Lihat. Coba ke sana. Luas sekali. Tanjanya ini sekitar 1 kilo, Pak. Waduh. Aduh, siap, Pak. Iya, ke sini, coba. Pak, biar. Lihat. Di situ banyak. Jadi peluang kamar. Iya, Pak. Luar biasa. Ini kerja manual, Pak. Ini kerja manual, Pak. Iya. Wih. Kamar-kamar. Ini, lihat tuh. Dia pemodenya kayak kerucut begini, Pak. Kayak tenda rumah. Yang, ya. Coba ke sana, ofis. Senter situ. Itu muda. Wow. Bayangkan, Pak. Beta masih cari-cari ini. Dulu selingin fungsinya sebagai apa. Pak Ji, bapak yang kerser. Tempat kerser. Iya. Iya. Masih ada lagi. Masih ke sana lagi. Kas, kan. Masih ke sana lagi ini, Pak. Lihat. Oh, lo. Halo, Pak. Iya. Wah. Iya. Karudi. Mari. Lihat. Wah. Pak. Pak, lihat. Ini belum masuk ke dalam lagi ini. Ini. Coba, Pak. Mereka di dalam sini. Aman. Sudah sih, Pak. Aman sekali. Ini masih berbelok. Pak, lihat ini. Coba. Ofir. Coba kasih lampu ke sini. Senter. Itu. Kesini. Dia pun model kiri-kanan, Pak. Lihat, Pak. Bayangkan. Ah. Ah. Lihat. Lihat, Pak. Dia berbelok kiri-kanan, tapi kamar-kamar. Bayangkan, Pak. Lalu bentuknya ini. Asik. Mereka, ini kayak payung tenda rumah. Tenda jadi. Dia pun bentuk. Iya. Bayangkan, Pak. Mereka gali macam apa seperti ini. Dan teknologi apa, dan peralatan apa. Zaman itu. Zaman itu, Pak. Iya. Ini tempat taruh lampu-lampu. Kagung, betul. Ini lampu-lampu. Tancap lampu-lampu. Luar biasa. Iya. Ini tempat lampu-lampu. Penerangan mereka. Iya. Bayangkan, saya. Puluhan. Iya. Disitu lagi. Saya terkesan lagi. Itu agak-agak. Agak runtuh. Agak runtuh. Itu masih panjang. Tapi itu harus digali lagi. Supaya sirkulasi udara ini, toh. Kan itu. Ini ke dalam. Ke dalam lagi, Pak. Ini baru satu sisi saja. Ini belum sisi yang lain. Iya. Coba. Pak Ji, Pak. Luar biasa. Bapak itu. Turun, Pak. Iya. Licin. Oh. Ini. Yang suka tantangan. Ah. Ah. Jampingan senter di depan. Ah. Oke. Menurut, Pak. Sudah. Ini. Ada sedikit pengarap. Karena dia punya pintu keluar, dong, itu. Kak. Iya. Ya. Ketutup ini, toh. Longsor, toh. Kita mau gali, dong. Paling juga. Supaya dia sirkulasi di sini dingin. Kalau yang di sana, dong, itu dingin semua. Kayak AC, Pak. Ini asli. Kalau masuk sini, terus itu. Mulutnya itu ditutup dengan batu saja. Orang saya tahu, orang manusia banyak. Pak, itu kain. Ikut, Pak. Terus ini. Nah, itu hampir nyasar. Nyasar. Kalau katanya, ini asli. Ah, iya asli. Masih banyak, Pak. Saya tahu di hujung. Ini kalau banyak ketang, pasti. Kita jalan, sentang keluar. Iya. Harus pakai. Sama ada. Licin sini. Tunggu. Ayo, hape sini sekarang. Beto mau syuting. Ini Pak Jiba berdiri sini kok. Komen sendiri yang dia punya. Nah, bagaimana penggunaan yang baru. Terus di, terus di, senter ke arah sana. Senter ke arah sana. Oke. Dari sini, of your, of your sini. Nah. Supaya Pak Jiba, oke. Pak Jiba, komen sendiri. Ya. Sebentar, sebentar. Nah, begini. Ya, oke. Wow. Tunggu.